Akhirnya ada kabar baru di dunia roda 2 nih genks, dimana Yamaha meluncurkan generasi terbaru dari R15 dengan label Vivo Generasi yang semuanya serba baru, mulai dari desain dan juga fiturnya, kira-kira fiturnya ada apa aja nih Sebelum itu, kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video kami Dan apabila teman-teman suka dengan konten kami dan mau membantu kami untuk mengembangkan channel ini Teman-teman bisa subscribe kami ya Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe-nya Yamaha R15 merupakan sebuah produk motor sport dari Yamaha Yang mana lawannya adalah CBR 150 dan juga ISR 150 Berbeda dari kedua rivalnya, Yamaha R15 ini memang diciptakan sebagai motor sport 150 yang memiliki mobile look Untuk generasi terbaru ini, Yamaha memberikan fitur terkini yaitu Y-Connect Fitur ini merupakan fitur Yamaha yang sudah ada di Yamaha NMEX 2020 genks Y-Connect merupakan fitur notifikasi SMS dan email Lalu ada notifikasi telepon masuk dan juga status baterai handphone di speedometernya genks Tapi selama handphone itu terkoneksi ke Y-Connectnya Lalu fitur yang kedua ada riding mode yang memiliki dua opsi Yaitu street mode dan juga track Untuk track mode-nya akan membuat informasi last lap time dan juga fastest lap time Jadi untuk tenaganya sih sama aja genks Kesimpulannya track mode cuma nampilin display opsi doang Yang isinya ada lap time-nya Sedangkan untuk street mode-nya Display pada speedometer akan menunjukkan informasi tentang penggunaan BBM Temperatur dan juga baterai indikator genks Atau aki Untuk fitur ini merupakan fitur yang menarik nih genks Yaitu quickshifter Fitur ini merupakan pergantian gear Dimana rider-nya tidak perlu menarik tuas mopling saat pergantian gear genks Dan tentunya fitur quickshifter Hanya ada di versi tertingginya yaitu R15M Ada MBLM-nya Lalu ada traction control yang berfungsi untuk keamanan dalam bergendara Fitur ini untuk mengontrol traksif pada ban Dan fitur ini juga bisa dimatikan genks Motor ini pastinya akan dilengkapi ABS dual channel Fitur ini pastinya akan ada di R15 ini genks Karena quickshifter ada Traction control juga ada Masa ABS nggak ada? Pastinya akan ada genks Yamaha R15 V4 memang memiliki segudang fitur Dan juga desainnya yang menurut kami cukup oke Namun Yamaha harus memangkas tenaganya genks Pada mesin R15 V4 terbarunya Yang mana jumlah horsepowernya turun 1 Dan juga torsinya pun ikut turun juga Yang sebelumnya 19,3 PS menjadi 18,4 PS Lalu untuk torsi sebelumnya 14,7 Nm Menjadi 14,2 Nm Ya dikit sih genks Jadi nggak masalah ya kan Eh tapi genks Bobot motor ini nambah jadi 141 kg Yang menjadi agak berat genks So itulah informasi yang kami berikan Kepada teman-teman otomotif lovers Motor ini memang belum masuk Indonesia genks Akan tetapi indikasi masuk Indonesia sudah pasti Kepada teman-teman